Tim sehargabungan dari sejumlah daerah yang terus berupaya mencari korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah terus membuahkan hasil. Selain korban tewas pada malam tadi, kembali ditemukan seorang korban selamat yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan kantor di Palu. Korban adalah pria berusia 38 tahun yang bertahan hidup selama lebih dari 3 hari. Di balik keluarga yang berduka, ada kerja keras tanpa henti yang dilakukan oleh tim sehargabungan selama beberapa hari ini. Senin sore, tim sehargabungan dari daerah Kaltim Kaltara yang tergabung dalam tim sehargabungan berhasil menemukan dua orang korban tewas di bawah reruntuhan bangunan. Satu dari dua korban tersebut berhasil diidentifikasi atas nama Rosmini, wanita berusia 60 tahun. Kedua korban yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke rumah sakit umum untuk diproses pemeriksaan dan identifikasi lebih lanjut. Sementara malam harinya, upaya pencarian tim gabungan Basarnas di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palu berhasil menemukan seorang korban dalam keadaan hidup. Ia adalah Sepri Nusrin, pria berusia 38 tahun yang merupakan seorang manajer di kantor Madala Finance yang terjebak saat tengah bekerja. Sepri bertahan hidup selama lebih dari tiga hari di bawah reruntuhan sejak tragedi kempa Jumat sore. Perjuangan tim SAR pun juga tak mudah. Selama enam jam, mereka harus menjebol tembok dari lantai tiga menuju lantai satu tempat korban tertimbun. Pertuksi bangunan Mandala Finance ini, itu tiga lantai dan korban tertimbun kita tentukan bahwa dia ada pada lantai dasar. Temuan korban selamat ini membuat tim SAR gabungan makin optimis untuk menemukan lebih banyak lagi, terutama bagi korban selamat yang diduga masih terjebak dalam reruntuhan bangunan. Tim Liputan melaporkan dari Palu.